Pemirsa Kezana Pemirsa Kezana Allah tidak menjadikan hukuman kepada umat ini akibat kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka dan dosa-dosa mereka sebagaimana hukuman yang telah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Allah tidak menimpahkan kebinasaan yang menyeluruh yang menghancurkan seluruh umat Muhammad sekaligus sebagaimana yang telah Allah timpakan kepada kaum Ma'ad. Tatkala mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah timpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus. Sehingga kaum Ma'ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tanggul-tanggul pohon kurma yang telah kosong. Allah tidak menimpahkan hukuman kepada umat ini sebagaimana hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Samud yang ditimpa suara yang sangat keras dan mengguntur dan gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Mengapa Allah tidak menimpahkan azab dan musibah yang menghancurkan dan mematikan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Semua itu karena kemurahan Allah s.w.t dan karena permintaan Nabi Muhammad s.w.t kepada Allah s.w.t agar umatnya tidak diazab seperti umat-umat terdahulu. Lihatlah firman Allah s.w.t. Katakanlah dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu kepada keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Dan kau bu mendustakannya azab padahal azab itu benar adanya. Katakanlah aku ini bukan orang yang diserahi mengurus urusanmu. Untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh Rasul-Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Al-Quran Surah ke-6 ayat 65 hingga 67. Ibn Qasir menyebutkan dalam tafsirnya tentang hadis-hadis yang banyak yang berkaitan dengan ayat ini. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Ia menuturkan. Had kala turun firman Allah, katakanlah dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu. Nabi berkata, Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah darinya azab ini. Atau dari bawah kaki kalian. Nabi berkata, Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah darinya azab ini. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu, kepada keganasan sebagian yang lain. Nabi berkata, Yang ini lebih ringan atau lebih mudah. Inilah permintaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT agar umatnya tidak merasakan azab seperti azab kaum-kaum terdahulu. Maka ketika Allah menawarkan bentuk azab lain berupa mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu, kepada keganasan sebagian yang lain, maka Nabi menerimanya. Karena hukuman seperti ini lebih ringan daripada hukuman umat-umat terdahulu. Bukankah saat ini umat Muhammad SAW telah merasakan azab itu? Kaum muslim saling bertentangan, saling berperang, saling menghancurkan. Bukankah azab ini yang ditetapkan Allah SWT kepada umat ini sebagai ganti kehancuran total seperti yang dirasakan umat-umat terdahulu? Imam muslim meriwayatkan fakta ini lebih jelas dari Sa'ad bin Abi Waqas ia menuturkan. Kami pergi bersama Rasulullah SAW hingga kami melewati sebuah masjid Bani Mu'awiyah. Maka Rasulullah pun masuk dalam masjid tersebut. Kemudian beliau sholat dua rokaat. Maka kami pun sholat bersama beliau. Beliau pun lama bermunajat kepada Allah. Setelah itu beliau berkata kepada kami, Aku meminta kepada Rabku tiga perkara. Aku meminta kepadanya agar dia tidak membinasakan umatku dengan menenggelamkan mereka. Maka dia mengabulkan permintaanku. Dan aku meminta kepadanya agar dia tidak membinasakan umatku dengan musim kemarau yang berkepanjangan, yaitu sebagaimana yang menimpa kaum Fir'aun. Maka dia mengabulkan permintaanku. Dan aku meminta kepada Allah agar umatku tidak menjadikan mereka saling bertentangan atau berperang satu dengan yang lainnya. Maka Allah tidak mengabulkan permintaanku. Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali kepada Allah SWT agar azab yang menimpa umat Muhammad ini segera berakhir. Saatnya bertaubat kepada Allah SWT agar Allah SWT mengandunggerahkan kedamaian dan kemakmuran bagi umat Muhammad SAW. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.